Hai, hai Miss Lopa, kembali lagi di channel Miss Ceris Yap, dear, kali ini Miss kembali menyapa kalian semua Tepatnya dengan sesi, fakta para aktor dan juga aktris China Nah, dear, lebih detailnya di video kali ini Kita sama-sama akan membahas tentang 10 fakta menarik aktor tampan Liu Luo alias Luo Yunxi Tak dapat terbantahkan kalau saat ini nama Liu Luo pun tengah mencakit trending Serta berhasil dari salah satu aktor tampan asal China yang namanya tengah melejir saat ini Serta sangat hangat diperbincangkan Hal itu dikarenakan peran apiknya sebagai karakter seorang CEO tampan Dalam sebuah drama China populer dan hit, seitu Love is Sweet Nah guys, langsung saja kita masuk dalam video pembahasannya Check it out Profil dan Biodata Oke guys, di urutan pertama ini Kita sama-sama akan membahas tentang profil serta biodata singkat dari aktor tampan yang satu ini Aktor yang satu ini lahir dengan nama asli Luo Yunxi Sedangkan Liu Luo merupakan nama Inggrisnya Aktor tampan yang satu ini merupakan aktor kelahiran China Tepatnya pada tanggal 28 Juli tahun 1988 Saat ini ia berusia 32 tahun Dirinya merupakan aktor sekaligus penjani yang berasal dari negeri Tirai Bambu, China Lebih detailnya, aktor tampan yang tengah populer saat ini pun merupakan aktor yang lahir di negeri Tiongkok, China Tepatnya di Chengdu, Tiongkok Yang mana ia pun juga merupakan aktor yang telah aktif dalam dunia entertainment China sejak tahun 2010 hingga sampai saat ini Ia pun miliki tinggi badan sekitar kurang lebih 177 cm dengan berat badan kurang lebih 65 kg Untuk mengurusi serta menaungi karirnya dalam dunia entertainment China Aktor tampan Liu Yunxi pun bernaung di sebuah agensi populer asal negeri Tirai Bambu tersebut yang bernama Lafeng Entertainment Di mana Lafeng Entertainment sendiri merupakan studio yang akan mengurus jadwal karirnya serta aktivitasnya dalam dunia hiburan China Bisa dibilang guys, kalau tahun 2020 ini merupakan tahun yang sangat berarti serta sangat berharga bagi aktor tampan yang satu ini Dikandalkan guys, seperti yang kita ketahui bersama, kalau tahun 2020 ini ia pun telah memintangi drama China populer yaitu Love Is With Pendidikan Namik, selapa poin selanjutnya, tepatnya poin yang nomor kedua yang akan kita bahas bersama-sama pada video kali ini Yaitu tentang pendidikan dari aktor tampan yang satu ini Meskipun notabene diri yang merupakan seorang aktor papan atas asal negeri Tirai Bambu tersebut Tetapi sepertinya ia pun tak pernah melupakan pendidikannya sedikitpun Tepatnya guys, ia pun berhasil menambatkan studi serta pendidikannya di sebuah universitas asal China Tepatnya di Akademi Teater Shanghai dengan mengambil jurusan tari, tepatnya tari balet Dikarenakan guys, sejak ia kecil aktor tampan yang satu ini telah terkenal dengan bakatnya sebagai seorang dancer alias penari Wah, multi talent banget ya guys, mulai dari sebagai seorang aktor, penyanyi, hingga penari Awali karir sebagai anggota boy group Nah guys, fakta selanjutnya, itu tepat yang berada di poin ketiga yang akan kita bahas bersama-sama terkait aktor tampan Yolu ini Ternyata guys, sejak awal karirnya ia pun mengalami karir dalam dunia entertainment China sebagai anggota sebuah boy group Lebih detailnya guys, aktor tampan yang satu ini pun mengalami karirnya dalam dunia entertainment China Tepatnya sebagai seorang penyanyi yang tergabung dalam sebuah grup musik pria yang bernama J-Boy 3 Bahkan grup musik pria yang satu ini pun juga telah merilis berbagai single-single berdana mereka Salah satunya itu sebuah single yang berjudul Promise yang mereka rilis pada tahun 2010 silam Tetapi guys, sayangnya tahun 2012 silam, grup musik pria ini pun memutuskan untuk bubar Debut acting dan awal karir Yap, diarpaklah selanjutnya yang akan kita bahas pada poin keempat ini Yaitu kita pun akan membahas sama-sama terkait bagaimana aktor tampan yang satu ini memulai debutnya dalam dunia acting Serta mengalami karirnya dalam dunia entertainment China Pada faktanya, aktor tampan yang luar pun mulai karirnya dalam dunia entertainment China sebagai seorang penyanyi Tetapi beberapa tahun kemudian, ia pun melebarkan sayapnya dalam dunia acting Ia pun telah aktif dalam dunia hiburan China, tepatnya pada tahun 2010 hingga sampai saat ini Wah, berarti sudah 10 tahun lamanya ya guys Selanjutnya, dua tahun kemudian, aktor tampan yang satu ini pun berhasil mulai karirnya sebagai seorang aktor di China Dengan membintangi sebuah film romansa yang berjudul The Spring of My Life Pandai dan sejak kecil Nah Miss Lava, selanjutnya fakta yang nomor kelima Tepatnya poin kelima ini sepertinya cukup menarik ya guys Karena disini tertulis bahwasannya aktor tampan yang satu ini pun telah mahir sudah sangat pandai menari sejak kecil Gimana ceritanya ya guys? Kita pun mengetahui bahwa aktor tampan yang satu ini merupakan seorang aktor dan juga seorang penyanyi Tetapi ternyata faktanya bahwa ia pun sangat pandai dalam menari bahkan sejak ia kecil Nah guys, pada faktanya ternyata aktor Leluo pun telah belajar menari sejak ia masih kecil Hal itu lantaran sang ayah berprofesi sebagai seorang instruktur tari Tinggalkan dunia Instagram Nah Miss Lava, fakta selanjutnya tepat yang berada di poin ke-6 Yang mana ternyata guys, Leluo pun sempat memiliki akun Instagram Tetapi ternyata saat ini ia pun telah meninggalkan dunia Instagram Wah kok bisa ya? Faktanya Leluo pun memiliki akun Instagram pribadinya dengan username m.leo Tetapi ia pun terakhir kali aktif dalam dunia Instagram pada tahun 2019 yang lalu Tepatnya pada bulan Mei yang lalu Pesona bentuk alis sempurna Yap, here poin ke-7 yaitu fakta yang berada di rutan ke-7 yang akan kita bahas terkait aktor Leluo Yaitu tentang pesona bentuk alis yang terbilang sangat sempurna Tentu saja banyak sekali para penggemar drama China serta penggemar aktor Leluo pun setuju Kalau salah satu poin utama ketampanan aktor tampan yang satu ini dikarenakan bentuk alisnya yang terbilang sangat sempurna Uniknya lagi guys, tak hanya para penggemar yang setuju bahasannya Poin utama ketampanannya itu dikarenakan bentuk alisnya yang sempurna Bahkan Leluo sendiri pun mengaku bahasannya Ia pun sangat menyukai bentuk alisnya Ketika ia pun ditanya oleh pewawancara bahasannya apa poin utama yang sangat ia sukai dari wajahnya Ia pun sangat cepat menjawab bahasannya ia pun sangat menyukai bentuk alisnya Jago bermain piano Nah Miss Lopal fakta ke-8 terkait aktor tampan yang satu ini Ternyata guys, ia pun juga sangat jago serta sangat mahir dalam bermain salah satu alat musik yang terkenal yaitu piano Kalau menurut miss jenis pribadi sih, tak salah ya kalau kita menyebut aktor tampan Neluo merupakan aktor yang berbakat serta sangat multi-talent Terbukti dirinya pun sangat jago acting sebagai seorang aktor Jago menyanyi serta jago bermain musik dan juga jago dance Sehingga fakta ini pun semakin membuat para penggemar jatuh cinta dengan pria tampan ini Pokoknya paket lengkap ya guys, idaman banget ya Love is Sweet jadi titik balik karir Nah Miss Lopal selanjutnya di fakta nomor ke-9 kita sama-sama akan membahas bagaimana drama cinta Love is Sweet merupakan titik balik kesuksesan aktor tampan ini Nah Miss Lopal sebelumnya pada tahun 2020 ini sebelum drama cinta Love is Sweet tayang Bahwasannya ternyata Lilo pun pernah membintangi sebuah drama cinta yang juga tayang pada awal tahun 2020 kemarin yang berjudul And The Winner Is Love Drama tersebut merupakan drama cinta kostum romantis Yang mana guys, pada drama itu pun dia pun juga sungguh mencuri perhatian Tetapi guys, pada saat penayangan drama keduanya tahun 2020 ini yaitu Love is Sweet tayang Seketika saja sejak awal penayangannya, drama cinta tersebut pun langsung mencuri perhatian para penggemar drama cinta Serta sukses meraih rating yang sangat tinggi Dikarenakan banyak yang setuju bahwasannya drama cinta Love is Sweet memiliki jalan cerita yang ringan tetapi tidak membosankan Otomatis saja guys, dikarenakan dramanya sangat populer Maka para aktor serta aktris yang bintangi drama itu pun semakin naik popularitasnya Salah satunya yaitu karakter utama prianya yaitu aktor tampan leluk Akan bintangi banyak drama baru Nah terakhir guys, fakta ke-10 Yang mana guys, ternyata tampan yang satu ini pun telah siap membintangi banyak sky judul drama cinta terbaru Yang akan segera tayang dalam waktu dekat setelah drama Love is Sweet resmi berakhir Tentu saja, dikarenakan drama cinta Love is Sweet telah tamat serta telah resmi berakhir Para penggemar pus makin sedang sabar untuk segera bertemu kembali dengan aktor ini Kalau boleh jujur sih, termasuk misteri sendiri Hehehe Yap, dan itu tadi ke-10 fakta menarik terkait aktor tampan Niu Luo atau Luo Yinxi yang perlu kalian ketahui Aktor tampan yang satu ini merupakan salah satu aktor terpanas serta terpopuler saat ini Serta berhasil mencaki trending serta berdeputasi kategori aktor Hal itu guys, dikarenakan kesulisahan drama cinta Love is Sweet yang tak hanya di negara asalnya saja itu China Tetapi hingga ke seluruh Asia, bahkan hingga ke seluruh Eropa Termasuk untuk para penonton di Indonesia sendiri Yang mana sampai saat ini masih banyak yang masih membicarakan drama cinta Love is Sweet ini Meskipun drama tersebut telah resmi berakhir Yap dear, thank you so much for watching Please like video ini, komen juga serta subscribe channel ini Bye bye, love you all Sub indo by broth3rmax